Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara memotong video di aplikasi AlikeMotion Oke, aplikasi AlikeMotion adalah aplikasi editing video yang sekarang lagi hits Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian semua mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik, langkah pertama yang kalian harus lakukan untuk memotong video di aplikasi AlikeMotion Yaitu kalian masuk ke dalam aplikasi AlikeMotionnya Jika kalian belum download, kalian bisa download di playstore Oke, kita tunggu sampai kita masuk ke dalam aplikasi AlikeMotionnya Oke, tampilan awal aplikasi AlikeMotionnya seperti ini Setelah itu kalian pilih icon plus yang di bawah, di paling bawah kalian pilih icon plus yang warna hijau Baik, kemudian disini kalian pilih nama proyek kalian Oke, kalian beli nama proyek, disini saya akan memberikan nama proyek tes Oke, kemudian di bawahnya kalian tinggal pilih rasio yang kalian ingin gunakan Disini saya ingin menggunakan rasio 16 berbanding 9 Kemudian kalian bisa memilih resolusinya Oke, disini kalian bisa memilih dari 180p sampai 4k Oke, kemudian disini kalian bisa pilih frame rate-nya ini Dari 12 fps sampai 60 fps Kemudian kalian bisa pilih latar belakangnya Latar belakangnya ini yaitu background editing kalian nanti Oke, disini saya memilih abu-abu saja Kemudian di bawahnya kalian tinggal pilih buat proyek untuk memulai proyek video kalian Oke, nah disini sesuai judulnya yaitu bagaimana cara memotong video di aplikasi AlikeMotion Yaitu disini kita harus memasukkan video kita Oke, caranya yaitu kalian pilih icon plus di pojok kanan bawah Baik, setelah kalian pilih icon plus lalu kalian pilih fitur gambar dan video Oke, di tengah-tengah dari audio dan bentuk ada disana gambar dan audio Kalian tinggal pencet Oke, setelah itu kalian izinkan akses di bawahnya Oke, kita izinkan saja Oke, kemudian disini kalian tinggal pilih video yang kalian ingin gunakan Disini saya akan menggunakan video ini Nah, kemudian bagaimana cara memotong video di aplikasi AlikeMotion Yaitu caranya cukup mudah dan gampang Kalian tinggal pilih dimana tempat kalian ingin potong videonya Misalnya kalian ingin potong disini Oke, kita klik videonya Kemudian akan muncul fitur-fitur seperti ini Nah, di fitur seperti ini ada 3 fitur yang untuk memotong Yang pertama yaitu kalian tinggal pilih fitur yang kiri ini untuk memotong bagian yang kiri Contohnya ini Oke, kita klik videonya sampai muncul tampilannya ini Setelah itu kita pilih yang paling kiri ini Maka video yang paling kiri tersebut akan hilang Kemudian kita kembalikan lagi Cara kembalikan lagi Jika kalian tidak sengaja menghapusnya Kalian tinggal pilih panah yang ini Oke, kemudian ada yang tengahnya Maksud yang tengah ini Yaitu kalian potong videonya ini menjadi dua Atau potong tengah-tengah Nah, seperti ini Oke, kemudian ada yang kanan ini Nah, yang kanan ini Yaitu kalian buang bagian kanan saja Contohnya seperti ini Misalnya disini saya mau buang Kemudian kita pilih yang kanan Maka video yang kanan akan terbuang Oke, mungkin sekian tutorial Bagaimana cara memotong video di aplikasi AlecMotion Semoga tutorialnya bermanfaat kepada kalian semua Jika ada yang kurang jelas dalam tutorial ini Kalian bisa tanyakan saya di kolom komentar Atau kalian DM saya di Instagram Jika kalian ingin merequest konten apa Kalian bisa tulis di kolom komentar Nanti saya akan buatkan tutorialnya Oke, mungkin sekian tutorialnya Semoga kalian menikmati See you next time And bye